Nah ini dia teman-teman saldo yang tadinya 0 rupiah sudah terisi senilai 8 juta Artinya aku berhasil mendapatkan pinjaman senilai 8 juta di rekening dana tanpa share ke teman-teman, saudara atau ke sosmed kalian Halo selamat datang di Fancy Labs Sekali ini aku akan kasih tutorial yang buat kalian gak bakal rugi karena aku akan kasih tutorial yang sangat menguntungkan Dengan cara yang simpel serta gak malu-maluin dan dijamin berhasil Sesuai dengan judulnya kita akan kasih tau ke kalian tips cara pinjam uang di dana dan cair 8 juta hanya dengan cara yang sederhana Buat kalian yang khawatir karena di video tutorial sebelum-sebelumnya yang lalu itu Caranya di share ke sosmed kalian atau di share ke WA kalian yang pastinya kita ragu banget untuk ngelakuinya Karena itu bikin kita malu atau sungkan ke teman-teman Nah oleh karena itu kalian yang pengen pinjam uang di aplikasi dana tanpa malu-maluin simak video ini sampai selesai Karena kita akan bahas tutorialnya mulai dari saldo 0 rupiah Sampai dengan gimana caranya kita dapat pinjaman Siapa yang kasih pinjaman Serta aku akan tunjukin ke kalian sampai uang 8 juta nya masuk ke rekening dana aku Teman-teman memang caranya gak secepat yang ada di video Tapi karena aku bikin tutorial jadi memang prosesnya aku cepetin aja Jadi pas pinjaman itu masuk aku baru kasih tau ke kalian Padahal realitanya aku nunggu beberapa waktu dulu untuk chattingnya sama peminjamnya sampai dengan jodilan Aku diskusi dulu tentang bayar bunganya berapa terus dikirimnya itu gimana Itu tetap aku diskusiin di belakang layar Jadi teman-teman proses itu tidak bisa aku tunjukin semuanya ke kalian karena bakalan panjang banget Akhirnya aku langsung kasih tau ke kalian waktu saldonya itu ditransfer ke rekening dana aku Oke kita masuk ke aplikasi dana Ini ada 4 pilihan tombol di menu utamanya Seperti biasanya kita langsung klik request atau minta Tenang ya teman-teman memang caranya tetap dengan klik minta atau request Tapi kita gak akan share ke teman-teman atau sosmed kalian Jadi kalian tenang aja karena ini akan menjaga data pribadi dan gak kesebar ke sosmed Lanjut tuliskan nominal yang kalian butuhkan Misalkan langsung aja kita contohkan aku butuh dana 8 juta Maka aku akan tulis disini 8 juta Di catatannya juga bisa kalian tambahin bebas Misalkan butuh dana cepat cair 8 juta Setelahnya kita tekan lanjutkan maka akan muncul barcode seperti ini Misalkan biasanya kalian tekan share ini gak ya Karena kalau tekan share maka kita akan berbagi di sosmed atau WA Jadi kita pilih kliknya di titik 3 berikut ini Kemudian kita pilih salin link Pertanyaannya Terus kita salin link tempelinya dimana ya Tau teman-teman langkah selanjutnya kita langsung aja buka facebook Dan ini boleh banget misalkan punya akun facebook lain atau bukan akun facebook yang asli Untuk bergabung ke grup pinjaman online yang ada di facebook Karena di facebook itu banyak banget orang-orang yang nyari peminjam Artinya banyak orang-orang yang ngasih pinjaman uang untuk modal dan prosesnya juga gak ribet Gak butuh berkas jaminan atau fotokopi dan mereka juga menjamin data kalian aman Jadi memang ini banyak banget kita harus seleksi harus hati-hati dalam memilih pemberi pinjaman Oke dengan banyak pertimbangan aku memilih untuk tempel linknya disini Karena tadi aku udah chat sama yang bersangkutan Perjanjiannya tadi pihak peminjamnya juga akan buka link ini Sehingga secara otomatis uangnya langsung masuk ke saldo dana aku Teman-teman kita tunggu beberapa saat sambil aku chat orangnya lagi Teman-teman di chattingnya aku dengan pihak peminjam tadi membahas beberapa poin-poin penting yang harus disepakati dari awal Mulai dari besar pinjaman yang bisa di ACC, gimana cara bayarnya nanti, cicilannya berapa, bunganya berapa, sama ada adminnya atau enggak Terus potongan di awal atau enggak, itu kita bahasnya di chat pribadi ya Jadi sebelum dirilan kalian tanyakan semuanya terlebih dahulu Agar kita gak salah dalam memilih pemberi pinjaman Setelah semuanya udah fix dibahas, kitanya juga udah oke Maka pihak pemodal nanti akan ngasih persetujuan ke kita dalam bentuk file Kemudian dengan beberapa file pendukung Saat pemberi pinjaman bilang deal dan beres semuanya, kita akan ditransfer langsung ke rekening dandanya So kita tunggu dulu ya teman-teman Dan aku kasih lihat ke kalian saldo dana aku saat ini masih 0 rupiah Karena memang peminjamnya belum transfer Kita tunggu beberapa saat sampai saldonya berhasil masuk ke akun dana aku Sedikit informasi teman-teman, disini juga ada pemodal yang ngasih potongan di awal Tapi kalau yang aku pilih ini, pemodalnya bakal ngasih uang utuh 8 juta di awal Cuma memang biaya yang aku tangguh nanti dicicil sampai beberapa bulan Jangka waktunya agak lama, sesuai dengan perjanjian kami tadi Jadi terserah kalian ya, kalian bebas mau bayar admin di depan Atau mungkin bunganya yang lebih tinggi atau jangka waktu cicilannya yang lebih panjang Jadi yang paling penting kalian dan pemberi pinjaman itu sama-sama oke Maka semuanya juga bakal oke Nah ini dia teman-teman saldo yang tadinya 0 rupiah Sudah terisi senilai 8 juta Artinya aku berhasil mendapatkan pinjaman senilai 8 juta Di rekening dana tanpa share ke teman-teman, saudara atau ke sosmed kalian Oke sekian pembahasan dari Fanslau Terima kasih udah menonton sampai akhir Sampai jumpa di lain kesempatan Selamat menikmati